Milestone Honda CBR Series di segmen entry level dimulai saat masuk ke pasar Asia Tenggara pada tahun 2000an. Pada tahun 2002 Honda meluncurkan CBR 150R yang merupakan varian terbawah di keluarga CBR. Saat itu pasar Asia Tenggara mulai ramai dengan motor sport dan menginginkan sebuah motor dengan mesin agak kecil yang bisa digunakan setiap hari. Motor sport firing dengan image kencang ini menjadi motor impian para bikers termasuk di Indonesia. Secara dimensi dan bobotnya terbilang ringan dengan kapasitas mesin yang cukup untuk segala kebutuhan berkendara. Honda CBR 150R pun sukses karena dianggap cocok bagi para penglaju untuk berkendara harian. Sejak tahun 2002 hingga sekarang ada 5 generasi Honda CBR 150R. Berawal dari produk impor Thailand, CBR 150R pada tahun 2014 kemudian dirakit lokal di Indonesia. Honda CBR 150R generasi pertama Honda CBR 150R generasi pertama menjadi produk CBR yang cukup fenomenal di awal milenium ketiga. Pasalnya CBR 150R sempat tidak dijual resmi oleh PT Astra Honda Motor dan masuk ke Indonesia secara impor dari Thailand. Dulu generasi pertama Honda CBR 150R jadi motor mewah karena hanya dijual oleh importir umum. Pada saat itu banderolnya mencapai hampir 30 juta. CBR 150R generasi pertama didukung teknologi mesin dan tampilan yang cukup revolusioner. Salah satu yang paling khas, headlamp dengan model terpisah dengan bodi yang sangat ramping untuk ukuran motor firing. Rangka berbentuk twin spar dengan varian warna yang terinspirasi dari kakaknya yaitu CBR Fireblade. Tenaga yang dihasilkan sebesar 17,8 PS dicapai pada 10,500 RPM dan torsi 12 Nm di 8,500 RPM. Output mesin CBR 150R cukup besar, namun sebenarnya masih kalah dengan rivalnya saat itu Suzuki FXR 150 yang tembus 20 PS. Honda CBR 150R Gen 2 Sukses dari generasi pertama ternyata sulit diteruskan pada generasi kedua. Saat itu AHM menjual secara resmi Honda CBR 150R dan CBR 250R pada tahun 2010 yang diimpor dari Thailand, secara dimensi juga membesar dari sisi manapun. Firing dan lekukan di tangki besar memberikan kesan kekar, sedangkan bagian belakang yang agak mirip Honda Tiger Revo. Baik CBR 150R maupun CBR 250R konsep desainnya mirip dengan headlamp single beraksen segitiga terbalik, karena desain headlampnya ini sampai dijuluki sebagai CBR sempak karena bentuknya mirip celana dalam. Spesifikasi mesinnya hampir tidak berubah, masih mengandalkan mesin satu silinder 149,5 cc yang tertanam di rangka twin spar. Bedanya pada edisi kedua ini Honda telah menyematkan teknologi PGM-FI untuk menyuplai bensin, praktis dan konsumsi BBM lebih efisien. Honda CBR 150R generasi ketiga Gagal pada generasi kedua mendorong AHM berinovasi total saat menghadirkan CBR 150R generasi ketiga, motor sport firing ini desainnya berubah total dengan penampilan mengadopsi gaya milik CBR 1000RR. Desainnya kombinasi sudut lengkung dan lancip yang serasi dengan headlamp ganda pada firingnya, tak kalah penting AHM juga memproduksi lokal motor sport firing dengan kode K45A tersebut di Indonesia. Ubahan besar juga dilakukan pada sektor rangka di mana generasi ini mengadopsi rangkat relis, dengan beberapa modifikasi pada bagian bracket dan subframe, untuk suspensi belakangnya mengadopsi suspensi tunggal dilengkapi fitur Pro Link Suspension. Honda CBR 150R generasi keempat Walau desainnya keren dengan penampilan mengadopsi dari CBR 1000RR, ternyata life cycle generasi ketiga tak lebih baik dari generasi kedua. Model ini cuma bertahan tak sampai 3 tahun, karena pada tahun 2016 AHM kembali merilis CBR 150R yang jadi generasi keempat. Perubahan desain besar-besaran begitu terlihat, dengan postur ramping, sudut serba tajam hingga headlamp dan stoplamp sipit. Honda melakukan weight reduction dengan memangkas bobot hingga 5 kg agar motor lebih stabil dan ringan. Honda merubah karakter mesin overbore yang jadi ciri khas CBR 150R sejak awal. CBR 150R generasi keempat menggunakan mesin baru 150 cc dengan karakter near square yang membuat mesinnya lebih responsif. Honda CBR 150R generasi kelima Kipra CBR 150R generasi keempat harus pensiun pada tahun 2021 saat AHM meluncurkan generasi kelima motor sport firing tersebut. Honda CBR 150R generasi kelima meluncur Januari tahun 2021. Motor sport 150 cc hadir dengan desain baru lebih agresif dengan penampilan senada dengan CBR 250RR. Peningkatan fitur pada all new CBR 150R kini mengusung suspensi depan upside down dan speedometer negatif LCD dengan tiga warna. Model baru ini juga dibekali fitur assist atau sleeper clutch. Assist sleeper clutch berfungsi mencegah ban belakang slip yang disebabkan oleh engine brake saat penurunan gigi secara ekstrim. Fitur ini juga membuat pengoperasian kopling tangan jauh lebih ringan. Itulah 5 generasi Honda CBR 150R.